Intro Intro Bentar Ini kalian lihat nih Kamera aku Rada-rada nge-prim gak ngerti aku Kenapa nih kamera ini Kok nge-prim gini nih Hehehe Agak biasa kan Halo kawan-kawan semuanya Kembali lagi di kon Eh bentar dulu nih kawan-kawan Ini kamera aku jangan pakai yang ini dah Soalnya agak-agak Lihat tuh Gak tau ya kalo udah diedit itu Akan nge-prim kayak gini Pokoknya ini agak-agak nge-prim gitu kameranya Aneh Oke nah ini dia kamera kedua aku Oke aku gak pakai kamera yang Ini yang biasanya aku pakai Ini sekarang aku pakai kamera yang lain Aduh kok rada aneh gitu ya Kayak rada-rada kuning gitu Kameranya Tapi yang jelas nih kawan-kawan Kembali lagi di Konten pipa Cikiwir Jadi episode kali ini nih kawan-kawan Yang paling ditunggu-tunggu Yang paling banyak di request Yaitu bikin tutorial Cara bermain pipa Kenapa orang-orang harus main pipa Jadi nih kawan-kawan ya Pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di kolom komentar aku nih kawan-kawan Ya itu ya seputar pipa itu Gimana caranya main pipa bang Gimana caranya download pipa Apakah pipa bayar gitu Bang main pipa sulit gak bang Nah itu tuh banyak sebenernya di kolom komentar Nah disini di video ini aku akan jelasin itu semua gitu kawan-kawan Dan Ehm Ehm Benulah Ehm Nah Nah Udah di video kali ini nih kawan-kawan Aku saranin kalian nonton sampai habis Karena Nah karena di video ini semuanya terjawab nih kawan-kawan Jadi kalian harus nonton sampai habis ya Sampai akhir Game nya itu tuh bang Game nya gratis apa bayar bang? Gratis ya Apakah ada hubungannya sama game PC nya? Enggak ada hubungannya Enggak ada hubungannya sama sekali sama game PC nya juga Game mobile nya ya game mobile nya Game PC nya Game PC nya Game PC nya bayar Kalo game mobile nya Enggak ya Gratis Kalo untuk download nya nih kawan-kawan Untuk download nya kalian Download yang namanya Viva Hmm Nah jadi download nya itu yang ini ya Viva Football Jadi kalian kalo mau download Viva Itu Viva Football Nih Yang ini nih Viva Football Sekarang ini kita masuk ke dalam game nya nih kawan-kawan Oh iya sebelum itu Aku mau ngucapin terima kasih banyak Untuk yang udah pada donasi-donasi diatas ya Sama Sultan-Sultan Mojila yang diatas yang sudah mensupport channel ini Untuk selalu jalan setiap hari Dan bikin konten setiap hari Jadi buat kalian yang mau pingin aku bikin konten pipa setiap hari kalian boleh like video ini Banyak-banyak Itu udah pasti Komentar-komentar juga Oke ini sekarang kayak biasa Jadi ini akun baru nih Aku download dari pertama Ini ini juga Dari pertama kali Dari pertama kali Bukan langsung ke akun aku Tapi ini pertama kali ya Oke untuk umurnya ya Aku gak tau sih Umur ini Berpengaruh ke dalam game nya apa enggak Tapi yang jelas aku Selipin 30 aja Walaupun umurku gak segini ya Lebih mudah lagi ya 30 aja lah 30 untuk umur Oke apalagi Nah untuk login nya Untuk sementara aku gak Ini dulu ya Maksudnya login itu Aku gak pake Facebook atau Playstore Kalian tinggal pilih aja Kalian mau login via apa Facebook atau Playstore Playgame ini Aku pake Guest aja lah Guest aja Pake Guest Nah ini Ini dia ya Jadi kalian tonton ini Kalian tuh yang minta bang Cara main pipa kayak gimana ini Eh ada lagu Ada lagu Jangan jangan Kalau ada lagu bahaya Ada lagunya Ada lagunya Maaf 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 Ada lagu ada lagu ada lagu Kita inikan dulu Matikan lagunya dulu Bentar ya Ada lagu ada lagu Nah Baru hidupin Nah Nah ini dia nih kawan-kawan ya Jadi Nah yang aku suka dari pipa nih kawan-kawan ya Yang aku suka nih Pertama kali aku langsung download tuh Langsung suka kawan-kawan Di tutorialnya aja udah langsung suka aku Ini dia Penjelasannya tuh terperinci Sampai ke akar-akarnya dijelasin Walaupun nih tutorial agak lama pas Saya disini untuk menolong kamu Untuk ngebuild Ultimate Team Jadi kamu bisa dominate The Football War Oke Bisa mengalahkan banyak orang ya Let kick Oke Sekarang ayo Bentar Bahasanya Oh iya nih kawan-kawan sebelum itu Aku mau ngasih tau juga ke kalian Sebenernya di pipa ini juga Bisa bahasa Indonesia Bisa bahasa Indonesia ya Cuman ini gak bisa diganti nih Karena kita harus Ngelewatin tutorialnya dulu Ya jadi Ya kita Lewatin tutorialnya dulu Nanti Nanti bisa diubah bahasanya Ke bahasa Indonesia Aku gak tau nih Mungkin karena HP ini Pakai bahasa Inggris Jadi dia langsung Auto Bahasa Inggris gitu kawan-kawan Nah ini kita diajarin nih Caranya buat Lihat Kayak aku bilang tadi Kita akan diajarin Secara terperinci Sampai Akar-akarnya Kalian akan diajarin Main pipa ini Kayak gimana Jadi Kalian lihat Jangan terlalu khawatir kawan-kawan Jangan mikir Kalau game pipa ini Sulit ya Jangan mikir itu Karena kalian akan diajari Sampai akar-akarnya Kita mulai dulu Ini banyak bacotnya Ketimbang tutorial ya Oke Kita akan disuruh buat belajar Nembak Shoot Ya Shoot Jadi Ya kayak Nyepak gitu lah Kalau bahasa aku ya Nyepak bola gitu Nyepak Sepak Sepak ya Nah ini Nah caranya itu Ya gampang sih Nah ada tombol shootnya Terus tinggal tekan Gampang kan? Gampang kan? Nah ini juga nih Grafiknya Kayaknya grafiknya ini deh 30 fps ya Belum yang 60 fps ini Nah tuh Tembak lagi Kalian mau nekan bisa Tekan aja Tinggal tekan Ya Terus juga Learn gesture to shoot Oke Nah ini ya Tembakannya terserah sih sebenernya Oh Ini dipencet gini Gesture itu Maksudnya layarnya itu digeser gini Nah Layarnya digeser Layarnya di Sa Gampang kan? Ditembak Ditekan Ya kan? Digeser Jadi tinggal pilihan kalian sih sebenernya Itu tadi kalo gak saya Sebelumnya kayaknya diarahin ke gawang Dia juga bisa tuh Diklik gawang juga bisa kawan-kawan Diklik gawang itu bakal nembak sendiri Sama digeser Sama dipencet ya Diklik gawang bisa Bisa nge-shoot sendiri loh Di pipa itu Oke ini apalagi? Oh kita disuruh buat belajar ini Belajar passing Ya Oper-operan lah Oper-operan Oke Di awal-awal itu diajarin oper-operan Jadi Diajarin sampe akar-akarnya Jadi tutorialnya itu bukan main Bener-bener kalian langsung mikir Wah aku jago banget ini langsung Bisa Oke disuruh Nah yaudah Tinggal pencet-pencet aja sih sebenernya Gampang kan? Tutorialnya kayak bener-bener diajarin Oh itu umpan ini Terobosan Umpan terobosan barusan Umpan silang atau umpan terobosan tuh namanya tuh Oke Nah Oh kita atasin Kita atasin Biar ke atas dia Nah Tuh Tembak Tembak langsung bisa tuh Aduh kok gak ditembak sih Jadi enak ya Aku pikir dulu tuh main pipa susah jok Nyata gampang kan ya Gampang kan Gampang Tutorialnya tuh bener Tapi tutorialnya lumayan lama nih Mungkin gak tau nih Sejam juga kayaknya video ini Tapi yang jelas Klein tuh biar Apa Biar tau gitu Pipa tuh kayak gini Congratulations Complete the first basic Itu basicnya kawan-kawan ya Nah ini sekarang kita Nah Ini juga nih Tutorial-tutorial di pipa ini Langsung dapet pemain Pemainnya juga bagus-bagus lagi Oke Dapet pemain sama Dapat formasi juga kita Oke Kita buka Siapa dapet Oke Oh dapet tim Oh dapet strategi dulu Nah ini pemain-pemain yang bisa kita gunain di awal-awal Tapi kayaknya bakal dapet pemain yang bagus juga nih gawan-gawan Seinget aku tuh dapet pemain bagus juga Aku awal-awal tuh dapet siapa ya Pokoknya bagus lah Awal-awal tuh udah langsung jutaan pemain ko Oke Aku mau ngubah bahasa dulu nih Aduh gak bisa ya Tetap gak bisa ya Settingannya tuh Tombol settingannya tuh gak bisa Oh bentar Oh bisa-bisa Nah Kita pake bahasa Indonesia dulu ya Biar pada ngerti Oke Kita pake bahasa Indonesia Sama juga aku mau ganti grafik Eh Mana dia ya Grafik nih Karena Ah grafika Grafika Oke Kutinggi nih Kutinggiin Nah buat kalian supaya Ini supaya mantap ngeliat live streaming Eh live streaming Maksudnya konten ini Ya jadi ini supaya mantap Nah ini baru Mantap Ultra semua Nah sekarang nih kawan-kawan Kita disuruh ngapain tadi Disini ya Nah disini nih Nah si Mbak P udah ngomong bahasa Indonesia Si Mbak P udah ngomong bahasa Indonesia nih Inilah ultimate team kamu Oke Siap Mbak P OFR timmu menandakan seberapa kuat ultimate team kamu Oke Ayo masukkan striker Baru Dan lihat bagaimana meningkatnya OFR Nah ini Kalian dengerin penjelasan ya kawan-kawan ya Pake bahasa Indonesia Gampang kan Tukar Oke Diajarin langsung Diajarin Kita harus cari striker yang kuat Nah ini strikernya yang ini Nah Kalian juga diajarin ngedrack nih kawan-kawan Diajarin betul-betul di Betul-betul Sampai akar-akarnya ini Pemain Pemain perakmu sekarang ada di Sebelah starter Ayo lihat bagaimana dia meningkat Oke Kita lihat ya Kita lihat Tuh Lihat OFR nya jadi meningkat Karena ada pemain yang bagus Oke Nah udah meningkat lah intinya Udah meningkat Oke kita disuruh balik nih ke lobby Suruh balik ke lobby ngapain Coba dengerin aja Dengerin aja tutorial dari Mbak P ini ya Oke kick off Oh ini kayaknya Ini nih Mau lawan orang nih Mau lawan orang Bukan lawan orang sih Maksudnya lawan Masih lawan tutorial lah tutorial Oke giring bola Menggiring bola sekarang ya Tadi shooting Passing Sekarang menggiring bola Ya Nih diajarin juga Diajarin juga Jadi jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Aku nih lama-lama udah kayak jadi sales bang Lama-lama jadi sales nih Menggiring bola Ini ada tutorialnya Oke Cuman suruh geser aja sih sebenernya ini Disuruh geser aja sih Oke tekan Tahan tombol sprint Tekan Terus tahan tombol sprintnya Nah Jadi dia akan lari Itu kayak gitu Gampang ya Terus bagus Oke Ini apa lagi nih Oh kita cuman ngelewatin doang ini Cuman ngelewatin doang Pelan-pelan aja Pelan-pelan aja Ya kan terus eh mbak Sat Mantap gak pemirsa-pemirsa Dilike dulu dong Dilike dulu dong Video ini Udah minta-minta tutorial Dilike dulu Jadi enak kawan-kawan Simple Diajarin Sampai akar-akarnya Akar-akar-akarnya gitu Jadi tutorial itu Gak tiba-tiba langsung kalian lawan Orang jago gak Di pipa nih kawan-kawan Kalian bakal Ngelawan orang yang setara dengan kalian juga Pemain-main baru juga Aku udah ngerasain Aku udah ngerasain Di awal-awal dulu Jadi Gak langsung tiba-tiba itu Kalian lawan Cristiano Ronaldo Gitu ya kan Terus lawan siapa lagi Mbappe langsung Yang tinggi lah Gitu loh Yang tinggi Gak 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 akan Nah ini kita bentar lagi dapat pemain nih Pemain Chelsea Nah ini juga kita diajarin Buat bertahan Buat ber Jadi perhatiin aja sih Tutorialnya itu diperhatiin aja kawan-kawan Kayaknya kalau kalian udah ngelewatin tutorial Kalian bisa langsung dah itu main pipa Maksudnya bisa langsung tuh udah bisa gitu Karena emang Kayak mana ya Ya diajarin gitu Tekan dan tahan tombol sprint Dan tackle Untuk bertahan Oke tekan tombol sprint ini tahan ya Oke kita tahan ya tombol sprintnya Tackle Nah gitu Ditahan aja kawan-kawan Dia akan ngejar sendiri Nah Gampang kan Dipencet aja tombol sprintnya Dipencet Nah Dan ngejar sendiri Sebenernya juga di pipa ini Kawan-kawan tuh kayak ada aim assistnya juga Bukan aim assist sih Mas Kayak Apa ya Dia itu kayak Walaupun sebenernya kita gak Gak neken tombol sprint Pemain kita itu Akan ngadang musuh juga Walaupun kalian gak neken apa-apa Jadi dia akan ngadang Tapi dia gak akan ngerebut Tapi seingat aku dia bisa ngerebut sendiri deh Kalo udah komputer yang mainin Karena beberapa men Maksudnya beberapa detik Kalian gak nyentuh layar di pipa ini Itu akan jadi komputer yang main Pemain-pemain kalian itu Komputer yang mainin Gimana Gila gak Main bola anjir Jadi kalian bisa AFK juga gitu loh Kalo OFR kalian tinggi itu pemain kalian Udah AFK aja Biarin aja komputer yang main udah Dia ngegolein sendiri nanti Nah ini kita dapet pulsik Oh iya Waktu itu dapet pulsik Wah pemain berjasa nih Walaupun aku main pipa Dapet dia dulu Oke kita kle Dapet-bapet pemain-pemain yang bagus langsung Masukin Jadi ini nyantai aja ya Sambil-sambil Ini boleh aku ya Sambil-sambil minum ya Tuh harga sih pulsik aja Sampai 600 ribu Kalian itu udah Udah bisa Dapet pemain bagus yun 600 ribu anjir 600 ribu kalian jual di pasar Tapi di awal-awal kayaknya Pasar belum kebuka deh Pasar Jadi pasar itu kayak tempat buat jual beli pemain gitu lah Oke ini sekarang nih Mantap latih pemain Telah dibuka Kita sekarang bisa jadwalkan kamu latihan dengan pemain Oke Mari kita mulai latihan ikuti panduan Oke klik latih Oh buat ningkatin level ini mah Ini buat ningkatin level Lanjut Oke Oke yang ini aja Nah Nah terus bayar Ini bisa gak? Oh jangan deh Jangan-jangan Itu kita gunain Si pulsik itu kita gunain ya Jangan-jangan kalian Jadiin latihan Jadi latihan Itu dia nanti hilang itu Nah pemain yang kalian latih ini tuh bakal jadi bagus gitu loh Kalo bisa tuh Si dia ini nih Mana ya? Bentar aku ganti dulu ya Si pulsik ini tuh kita jadiin ini dulu Di starter kita Dia LW ya LW tukar tadi Terus masukin sini Nah Gitu aja Nah kalo mau dilatih ya Pencet latih Terus tekan dia Nih Langsung giniin Udah gampang ya Iya Si pulsik ini jangan kalian latih ya Tolong ya Buat kawan-kawan semuanya Kalo di awal-awal kalian tutorial Si pulsik jangan dilatih ya Maksudnya Bukan jangan dilatih Maksudnya Kalian pilih Mario Terus kalian Pilih si pulsik Buat dijadiin latih Bisa hilang Bisa hilang pulsik kalian Jangan Ya mending ditaruh ke squad kalian Squad OFR kalian jadi tinggi Terus juga nilai tim kalian jadi 700 ribu Karena harga dia itu 600 ribuan tadi ya Jadi sekarang kita balik ke lobby lagi Sebelum melanjutkan kamu harus memilih emblem untuk ultimate tim kamu Oh Ini kalian mau dimana nih Mainnya Kalian mau dimana Kalian mau dimana Terserah nih sebenernya Terserah ya Terserah sebenernya Kalian mau pilih tim apa aja Disini banyak pilihan sih Tuh Ada Ada Liga Apa aja lah Banyak sebenernya yang ada disini Nah ada Liga Perancis juga Seri A Seri A aja Ini Liga Orang Tua nih Liga Orang Tua Oke seri A Aku pilih ACMilan ya Nih ACMilan nih ACMilan ACMilan Yang baru juara dia Di seri A kemarin Selamat Oke jadi Nah ini kita pilihnya ACMilan ngon-ngon timnya Dengerin lagi si Mbappe ini ngobrol Dengerin lagi Pilih nama Harap ketahui bahwa kamu tidak bisa mengubah nama setelah diputuskan Kita suruh pilih nama nih Berarti katanya kalau udah pilih nama nggak bisa lagi diubah katanya Katanya Cuman aku belum tahu ya Bisa diubah lagi atau nggak Katanya nggak bisa Berarti kalian harus pilih nama yang permanen lah Pikirkan namanya Aku namanya yang agak bagus sikit ya Moncol Nah moncol aja ya Moncol aja nama kita Moncol ini tutorial doang Tutorial doang Jangan di-add Nggak usah di-add Ini tutorial doang Oke Sudah pernah dengar tentang hadiah masuk Setiap kali kamu masuk Sekali per hari Kamu akan mendapatkan hadiah berbagai barang Oh kayak daily gitu Jadi tiap hari kalian login gitu ya Setiap hari kalian login Kalian dapet hadiah lah Login harian gitu Nah jadi ini muncul di awal-awal gini Masuk harian nah Sampai 8 hari kalian dapet pemain nantinya tuh Eh Tapi waktu itu aku dapet si Alexander loh Di hari ke-7 Tapi sekarang Pemain 80 plus-plus doang loh Dulu waktu itu loh di awal-awal aku dapet Alexander gitu Ah Sekarang cuma 80 pemain doang Tapi nggak apa-apa Pokoknya kalian rajin login harian tuh bakal Pokoknya intinya banyak lah dapet hadiah gitu Ayo kembali kick off Oke kita balik lagi kick off Kita training lagi Latihan lagi Latihan lagi Latihan lagi Disuruh ngapain lagi Oh Oke Untuk pemula disuruh pilih Kita mau Pilih Dan selesaikan Kita pilih Seri A ya Kita pilih Italia ya Kita pilih Italia Dan ini hadiah-hadianya ya Aku nggak tau tadi tuh Hadianya sama semua apa nggak tuh Nggak ngerti Oke Tapi yang jelas udah ya Buka situasi bola mati Sama pemain Pemain dari Perancis Eh Perancis Dari Itali Ini nggak tau nih pemain-pemain dari mana saja nih Oke Nanti kita masukin ke tim kita Oke Bentar ini apa nih Kami ingin menggunakan pendapatmu Oh ini Minta rating nih Minta rating nih Oh Ntar aja lah Ntar aja lah Cancel aja Itu cuma minta rating aja Minta rating nih Dipak Tampaknya kamu belum memperbarui susunan pemain setelah mengklaim semua pemain Oke belum Emang belum Oh kita disuruh masukin pemain yang kita dapat tadi Oke Cara buat Masukin pemainnya gampang Kayak tadi lagi Kayak tadi lagi Oke kita lihat dulu pemain-pemain yang tadi tuh Oh Langsung OFR tinggi tuh otomatis kawan-kawan Kalau kalian pilih OFR tinggi tadi tuh Langsung otomatis Nggak usah kalian klik tukar-tukar kayak tadi lagi Langsung otomatis masuk pemain-pemain yang baru kalian dapetin Oke Dan ini Umpan bola mati Ini maksud apa nih Nggak ngerti Konfirmasi Oke Jadi kali ini kita lanjut lagi Ke lobby nih kawan-kawan Ke lobby lagi dengerin Mbak Pehnya ngobrol Ya Mana Mbak Pehnya nih Mbak Peh Mbak Peh Mana Kick off kali Mbak Peh mana nih Halo Mbak Peh Nggak keluar Mbak Pehnya Udah agak ngambek deh Mbak Peh udah agak ngambek Apa gimana nih Nggak keluar dia Oh Langsung kesini Langsung ke kick off Langsung pilih ini Nah Langsung ke kick off Langsung pilih ini Satu lawan satu Satu lawan satu Oh ini lawan ini Ini kita lawan nih Kita akhirnya bisa Gameplay Gameplay Ya lawan komputer Tapi masih lawan komputer Oh bukan Bukan lawan komputer Kira lawan komputer tadi Oke udah pake pulsik Itu tendangannya lumayan keras itu Karena pemain kalian kan Apa tadi itu Ratingnya lumayan ya Ratingnya lumayan Gitu Oke udah ada menang Cuma tendang-tendang biasa doang lah Aku yakin kalian bisa lah Ya udah tau kok Cara tendangnya tinggal Teken-teken gitu Atau nggak dikebawain Kalau mau flashing Nanti kuajarin juga flashing Biasanya aku diajarin live streaming Sekarang aku ngajarin ya Orang-orang baru Orang-orang pemula Yang mau pingin main Pipa nih Ya aku Aku sebenernya disini tuh Cuman mau pingin ngasih Apa ya pengalaman aku lah Bermain pipa Karena aku udah sebulan Main pipa Dan baru main pipa Jadi aku ngerasain Kali gitu loh Buat grindingnya Terus juga Gimana cara main pipa Dan lain-lainnya Enak Masih baru Sama kok Kalian sama aku tuh Sama aja gitu loh Kita baru-baru main pipa aja Kalian yang nonton ini Mungkin lihat tutorial ini Pengen main pipa Itu sama kayak aku juga Aku masih Butuh tutorial juga main pipa gitu Cuman yang basicnya Aku udah duluan gitu Karena Udah selesai basicnya Jadi Ya aku ajarin kalian Basic-basic main pipa ini Nah dapet main tuh 15.000 Lumayan kan Ya udah tinggal claim-claim doang sih Gampang sih Tuh Tinggal claim-claim doang Gampang-umpan Karena memang nih tutorialnya Memang Kayak mana yang aku bilang ya Kalian Memang Wajib buat main Tutorial ini Karena Buat bisa main pipa tuh Main tutorialnya Diajarin sampai akar-akarnya Nah ini ya Gampang terobosan aja Nah kalau mau nendang Placing itu Dikebawain kawan-kawan Over dulu ya Tombol tembaknya Itu kan ada ke atas ya Ada ke atas Ke kiri Sama ke bawah Coba kalian lihat Tombol tembaknya sekarang Ada ke bawah Ke kiri Sama ke atas kan Nah Kalau mau tendangannya Tendangan pisang Nih kawan-kawan Tendangan pisang Jadi nih kawan-kawan Untuk tembakan Kalau mau tendangan pisang Itu ke bawah Yang tombol ke bawah Tanda panah ke bawah Oke Coba ya Tendangan pisang Kebawain Tembak Nah Tendangan pisang Itu dia Kalau terobosan Tadi udah diajarin kan Ke atasin Ke atasin Terobosannya tuh Ada tombol ke atas kan Ke atasin Nah Dia akan ke atas gitu dia Nah Kalau mau tendangan pisang lagi Pilih Arah Agak di apa kan Enggak Ya kalian Bisa lah Bisa yakin Ini Oke Ke atasin Kebawain Langsung tembak Bisa juga Nah Lebih cakep Katanya kalau tendangan pisang itu Kayak Ya bisa dibilang tuh 70% pasti masuk gitu Tergantung kalian ngarainnya ya Tapi rata-rata tuh Kalau tendangan pisang itu pasti masuk gitu Jadi kalian harus belajar tendangan pisang itu Oke Oke udah selesai Nah Kita naik nih level 3 Naik level 3 Klaim hadiah Oke Ada hadiah terus gitu Di tutorialnya ini nanti itu dapat pemain lagi kayaknya Dapat pemain lagi Ya Nah ini dapat pemain emas nih Mudah-mudahan di pemain emas ini tuh dapat pemain bagus Ya Mudah-mudahan di pemain Itali lagi biar Kemistrinya bagus Kalau sesama pemain Itali Katanya kemistrinya itu jadi lebih bagus ya Oke Dapat pemain siapa Please 1,2,3 Aduh pemain Perancis Tapi gapapa Tetap kita pakai nanti Karena kita butuh tuh 70 ST nya itu ya Nah Ini apa nih Oh Ini kita disuruh lawan ini Disuruh lawan Disuruh lawan Oke Yaudah sih gampang Ini baru nih kawan-kawan Baru kita lawan Komputer tadi bukan orang ya Nah Nah untuk kameranya juga ada di sisi kanan Ya Di sisi kanan yang ini 1,2,3 Ini kameranya Kalian mau pakai mana terserah Nah kayak aku bilang tadi Kalau kalian biarin Ini akan Dia akan main sendiri kawan-kawan Ya Dia akan main sendiri Tanpa kalian pencet pun Nah kalian tinggal tombol tembak Udah Tekan Tekan Tombol tembak doang gitu Komputernya mainin Gampang kan Tinggal Nggak usah Nggak usah kalian Apa mah Nggak usah digerakin sama sekali Biarin komputer main Kalian tinggal nembak Bisa juga Tuh Gampang kan Anjir Aku baru tahu cowok Ada game bola kayak gini Makanya waktu itu Pas awal-awal aku main pipa ini Kaget gitu Wah udah bisa begini ya Nah terus juga Kalau kalian mau ngejenanin Nah ini Kalau sprint tadi Kalau mau rebut bola Tinggal pencet aja Tombol sprint Gampang kan Oke Tombol sprintnya di pencet Kalau mau lari Tombol sprint di pencet Ya kan Kalau mau gaya Kalau nggak salah aku di pencet 2 kali Ah iya Di pencet 2 kali gitu Tombol sprintnya Nanti dia kayak akan ngeluarin Apa gitu Gocekan-gocekan gitu lah Kalau sebutannya Aku biasanya kamera 3 Kamera 3 cocok di api aku Agak ke atas di fit Perobosan Kumpar ke arah depan Pulsik menerima bola Kita plesik dari sini Sep Nah Tidak goal Nggak biasanya tuh harusnya goal sih Makanya pintar-pintar kalian ya Pintar-pintar kalian aja Coba Placing lagi Nggak goal lagi loh Mungkin karena placingnya Ini kali ya Kecil kali ya Statistik placingnya Biasanya sebutannya placing Menangin lah Udah menang Udah menang 2-0 loh kita Soalnya di awal-awal kita dikasih 1-0 ya Menang dari Chelsea ini ya Jadi nggak usah di apa-apain Dibiarin aja Kemen kalian itu akan Ini tuh Ngambil bola sendiri Ngambil bola sendiri Tapi biasa dia lebih ke menghadang sih Nah Oper-oper aja kayak biasa Kayak main bola biasa Umpan Umpan santai Baru tembak Aduh nggak goal juga Nggak goal juga loh Gatot kali Oke Oper-oper Ya Printnya ditekan aja Biarin aja Biarin Tapi kalo kalian mau ngarang-ngarain Boleh juga Ya kan Mau diarah-arahin juga orangnya Eh udah mau hampir 90 ya Nah ini nih Nah kalo cornering itu Sapuan ini kawan-kawan Sapuan di Diklik-klik aja Tombol sapuan Tombol sapuan itu di klik-klik aja Atau kalo bahasa Inggrisnya Tombol clear itu di klik-klik aja Biar dia itu Nyundul Biar pemain kalian itu Nggak cuma berdiri Tapi dia bantu nyundul gitu Oke udah berhasil Ini pertandingan pertama kita Ya Di pipa mobile ini Dan kita menang 2-0 Sekarang kita akan lanjutin Ke tutorial selanjutnya Oke Tutorial selanjutnya Nah Dapet Werner Oh iya Dapet Werner juga Wah bisa ditaruh nih Werner di depan nih Dapet Werner juga tuh Di awal-awal kalian itu udah langsung dapet Pemain-pemain bagus Nah kalo aku bilang ke kalian Jangan sampai kalian ini Kalo latih jangan sampai milih dia ya Buat Maksudnya kalo dilatih nggak apa-apa Dilatih nggak apa-apa Tapi maksudnya pemain lain Terus kalian pencet latih Terus kalian pilih si Werner Salah itu Nanti malah si Werner yang ngilang Oh iya Si Werner kita masukin dulu Ada Werner Kita ada pemain baru Pada si Werner Kita masukin Nah kalo kalian lihat ini Eh misi terbuka Apaan nih misi terbuka Aku masukin si Werner Oh Nah ini dia nih Ini nih kawan-kawan Penting buat kalian Yang baru mulai main pipa Ini misi harian kayak gini nih Harus main terus Oke Nah pokoknya intinya Itu ada hadiah harian juga Yang bisa kalian klaim Ini juga dibawa juga hadiah Oh Hadiah mingguan Ini banyak lah Disini tuh kalian selesaikan Gampang kok misi-misinya semua Ini dikejar waktu Dikejar waktunya apa maksudnya nih? Ini pake bahasa Indonesia ini Kadang-kadang bingung juga kita Dikejar waktu Apa ya dikejar waktu? Ini adiahnya apa? Dapet permata-permata ini digunain buat ini Buat beli yang ada di store Cuman store kayaknya kalo Masih kecil levelnya kayaknya belum kebuka Store sama pasar tuh belum kebuka Nah ini nih Buka sebuah paket toko Oh udah Store udah kebuka Dari awal udah bisa kebuka Oh tapi belum ini Belum yang fullnya lah Belum full paketnya lah Ya kan masih ini Klaim buka ini Ini juga harian juga nih kawan-kawan Ini gratis tiap hari Gratis tiap hari Kalo gak salah aku 6 jam sekali di reset ini Kalo gak salah aku ya 6 jam sekali di reset Entah 12 jam sekali gitu Intinya klien buka tiap hari nih Bisa jadi dapet pemain Duit Goal Nah ini dapet goal Nah Dia isinya dalam tuh ada goal Ada pemain Ya ada permata tadi Gitu banyak lah random Sama skill Skill Pemain Oke Udah udah dapet duit kita Sekarang duit kita udah 100 ribu Seharusnya kalo udah kebuka pasar Eh bentar Eh ini udah langsung ini loh Oke Oh iya tuh Oh klien belum muncul nih Di Yang kalo di akun baru kayak gini tuh belum muncul ya Yang Paket-paket yang lainnya itu Pokoknya itu Masih banyak nih kawan-kawan Storenya Cuman belum keliatan Mungkin masih akun baru Ya Oke kita balik lagi ke lobby Oke Starpass terbuka Ada banyak hadiah yang sudah menunggu Untuk dibuka Nah ini Starpass ini kawan-kawan Starpass ini Nah Starpass ini nih kawan-kawan ya Starpass ini Kalo kalian pemain yang Maksudnya rutin ya Mau pingin main rutin lah Pipanya gitu Kusaranin beli ini Jadi Starpass ini tuh risetnya Ada yang Gak tau ya Ini yang Yang sekarang ini tuh Katanya 2 minggu Yang sekarang Starpass yang sekarang itu 2 minggu Tapi yang sebelumnya tuh 1 bulan Kurang atau 1 bulan lebih lah Sekali Nah cuman yang ini Itu tuh Cuman 2 minggu doang Tak 2 minggu Tak 3 minggu gitu Pokoknya cepet Berakhirnya Nah ini 5 hari lagi tuh udah berakhir Cuman Pusaranin sih jangan beli lah Gak usah beli lah Starpass Tapi kalo kalian emang Sultan ya beli Kalian habisin sampe belakang Karena kalian akan dapet pemain Bagus gitu Tuh Pemain ini nih Kalo kalian mau beli Starpass Dan kalian mau ngelengkapin sampe belakang Ngelengkapin Starpass Gimana bang caranya Di store Saranya Di store Kalian beli aja gitu Eh bukan di store Disini tuh kalian tinggal beli Starpass Nanti kalian klik aja ini nih Pakai pipa coin ya Pakai pipa coin 200 Pipa coin 200 200 200 mungkin Sampai belakang Nah Sampai abis semuanya Aku yakin kalian ngerti lah ya Beli Starpass Terus kalian klaim ini semua Pakai pipa coin lagi Nah ini kawan-kawan ya Buat kalian nih Yang mungkin rutin kalian main pipanya gitu Kusaranin sih beli Starpass Asli Itu tuh worth it kali Sumpah Worth it Karena buat free to play kayak gitu Banyak pemain-pemain yang Pokoknya Bisa dijual lah Ke market Pemain-pemain yang disini juga Apalagi pemain-pemain yang paling di ujung ini kawan-kawan Ini gak perlu lah beli-beli yang 200-200 gini tuh Tuh gak perlu Gak perlu anjir Gak perlu yang kayak gini-gini tuh Kalian tinggal mainin misi yang tadi nih Misi yang tadi disini nih Yang ditunjukin sama Simbape tadi misi Nah main disitu Nanti udah dapet Klaim Starpass lah Dapet level untuk bisa naikin Starpass kalian Ya Jadi gampang lah Gampang Nah di misi ini nih Ini kalo kalian beli Starpassnya ya Nanti klaim disini Klaim-klaim disini Nanti ada bacaannya apa gitu Untuk Starpass warna pink dia kalo gak salah Kayak bintang gitu dia Oh ini gak ada nih Biasanya ini hadiah harian ini nih Hadiah harian ini klaim Jadi kita mainin terus ini semuanya Nah ini dia nih misi-misinya Ini dia misi-misinya Kalian bisa lihat ya misi-misinya gampang juga Mainkan 3 permainan kemahiran atau laga dalam acara Terus juga cetak 20 gol Cetak 20 gol ini gampang kali nih kawan-kawan Nanti kuajarin juga Oke Nah ini tuh liat Kalian liat nih Ini dapet gol semua loh Dapet gol semua loh Nah Selesaikan kampanye kick off Dapet 5000 Kita klik aja Klik aja Tuh Kalo kalian gak tau dimana itu klik aja Klik langsung disarin kesitu Nah oh ternyata disini Ya langsung aja di klik Terus main Main langsung Main Gampang sampai akar-akarnya kalian diajarin Nanti bapet nongol lagi dia Bapet nongol lagi Jadi jangan khawatir Kalo kalian ngerasa udah setak nih Wih kok gak ada bapet lagi muncul Kalian klik aja misi Misi klik Gampang Ini juga nih kawan-kawan Untuk nembak ini juga gampang Kalian tinggal geser Aku gak tau ya di klik juga bisa apa enggak Coba di klik ya Oh di klik gak mau nih Di klik gak mau dah Ya Ini harus digeser Kalian mau yang mana Tapi kusara ini sih yang putih-putih ini ya Yang putih-putih ini lebih worth it Jadi biar langsung aja Jadi cara ngesernya kayak biasa sih Sesuai Sesuai kalian aja Sesuai Jari kalian Mau sekeras apa Cobain aja Cobain aja Pake jari kalian Kalo mau yang bawah ini Lembut-lembut aja Kalo yang agak atas dikit kan dia Gak butuh yang agak kenceng ya Nah ini gampang kan Tinggal digeser aja Tinggal digeser Udah selesai Tutorial Vipa Mantap Itulah kenapa aku bilang Kalian tuh harus main game Vipa kawan-kawan Ya Karena memang gamenya tuh gimana ya Memang Melambangkan game mobile banget ya Simple dan Bisa dinikmatin sama semua kalangan Karena game mobile itu emang harus seperti itu Karena kalo game mobile kan Bisa kita bawa kemana-mana gitu ya Dan gak perlu ribet-ribet kali Tinggal main login Main game bola Mainnya Vipa Oke Nah ini kita dapet stadion ini Sama Oh serangan versus Nah ini nih Di serangan versus ini nih Kalian bisa nyetak goal banyak-banyak kawan-kawan Ya Yang 20 goal tadi Itu kalian kan mikirnya kayak Wah anjrit 20 goal anjir Gimana caranya Di Vipa ini ada yang namanya serangan versus Serangan versus itu Cuma nge-goal-nge-goalin doang gitu Kerjaannya Nah ini kita selesaiin aja Selesaiin Karena disuruh selesaiin tadi kan Selesaiin aja Sampai ujung Selesaiin aja Makanya ini video agak panjang nih Sejam-sejam ini video nih Oke Umpan silang Nah ini nih kawan-kawan Satu lagi tipsnya nih kawan-kawan Kalian itu gak perlu cuman Nge-klik dari umpan terobosan Atau nge-klik umpan gitu Tapi kalian nge-klik Ini aja layar Maksudnya nge-klik Kalian lihat gak ada pemain kalian di atas Nah Kalian itu gak usah umpan Gak usah umpan kayak biasa Pencet gitu gak usah Gak usah pencet umpan gitu Atau terobosan Gak usah dipencet Tapi Klik aja lapangannya kawan-kawan Di depan Keeper Di depan keeper Jangan di depan keeper kali Maksudnya di agak jauh dikit Di depan keeper Tapi Ya contohnya kayak gini Jadi kalian juga bisa ngoper gitu Dengan cara kayak gitu Ya Gini Nah Nah langsung tendang Anjir Gak goal Lagi coba lagi Klik lagi Tendang Tinggal klik lapangan Klik lapangan Tendang Gampang kan Semuanya bisa serba di klik Ini doang dong Sentuh semua Bisa Bisa Ini kan Itu nendang juga bisa kawan-kawan Kalian geser gitu Geser layar Di HP kalian Juga bisa nendang langsung ya ke gawang Katanya Lebih Lebih Apa ya lebih pasti masuknya katanya Kalau misalkan geser layar Katanya sih gitu Cuman aku kebiasaan sih Nekan sih Cuman ada juga kalanya aku Kayak langsung main slide-slide aja udah nendangnya Jadi dia serba bisa kayaknya Semuanya ini pipa ini serba bisa Banyak kali fitur ya kawan-kawan Tapi enggak Enggak sesulit itu Gua bilang aja Kalau kalian udah ngejalanin Tutorialnya Enggak akan sesulit itu Sumpah Karena bener-bener kayak Gua bilang tadi Sampai akar-akarnya Kalian dikasih tahu Oke kita dapat 2000 Nah sekarang kita kunjung terus nih Kunjung terus Oh sekarang kita lawan Liverpool Oke Babak kedua menit 70 Ya Ini jadi gitu aja sih sebenernya ya Jadi ya Gampang kawan-kawan Enggak usah dibawa ribet kali Gitu Tinggal simple Main HP dimana saja Mainnya game bola pipa Oke Tinggal main Kayak biasa Oper-oper aja Yang paling penting mah Bisa ngoper aja Paham cara ngoper aja Udah Oper Oper pelan-pelan Oper Ya kan Oper lagi Oper ketengah Oper ketengah Oper lagi Tendang Gitu kawan-kawan gitu Oper-oper aja Oper-oper udah nyampe depan Terus gimana bang Cara ngadang bola dari musuh Dari lawan Teken tombol sprintnya Diteken aja begini Teken aja Sampai dapet bolanya Kalo kalian mau ngak Nah udah dapet bolanya Udah Terobosan aja ke depan Terobosan Musik dapet bola Klik lapangan Tunggu bola Tendang Gak goal tapi Amin Teken lagi Sprintnya tekan lagi Udah Teken aja udah Teken aja Mengan Teken aja Nuh Teken aja ngapain Wah dapet lagi Teken lapangan Aduh 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 Tapi kalo kalian mau bantuan analog Kiri juga Lebih bagus sih Kalian kalo mau pake analog kiri ya Aduh Jadi tekan tombol sprint Terus arahin analognya Biar manual Mau kemana Tuh kayak gitu Oke 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 Nah Teken lapangan Mau ditekan lapangan lagi Bisa Nah Teken lapangan lagi Langsung Tendang Simple gak Simple Semuanya serba bisa Di pipa ini Semua serba bisa Dan tidak sesulit itu Ini Oke Oke Ini bentar lagi nih Menang nih Nah udah udah menang Selesai Satu doang Sambil minum dulu ya Sambil minum ya Bikin tutorialnya Oke Berhasil lagi Nah Kita lanjut lagi Ke tutorial selanjutnya Gue selesaikan nih Tutorial ini Selesaikan Selesaikan Oke Nah ini sekarang apa nih Buka kampanye kick off Logo Penggunaan pencapai rata Apa nih Ya intinya udah lah Diklik aja lah Diklik aja kawan-kawan Diklik aja Orang semuanya Sudah ada Ini Misinya Eh Salah sambungan Salah sambungan Gapapa Kalau salah sambungan ya Login lagi gitu Gapapa susah Gak akan tiba-tiba hilang ID kalian ya Karena belum di bin ya Oh iya Dan satu lagi ya Jangan lupa nanti abis Setelah tutorial kelar Kalian bin akun kalian Atau Kalau misalkan udah bisa Ngeklik tombol setting aja Yaudah bin gitu Pake Facebook Atau nggak Pake login Pake Gmail gitu Itu juga bisa Oh Ini apa nih Kita bisa nge-claim nih Nah Ini ada claim nih Nge-claim sesuatu Aku nggak tau nih Dapet apa nih Alhamdulillah Nah ini dia Oke Ini udah kayak Login pipa nih Aku nih Pake akun baru Oh iya Nah ini juga kita Oh Oh kita udah langsung Wih pemain baru sekarang Langsung dapet si Wright ya Wih Gokil Dapet si Bentar Itu dapet pemain bagus kalian tuh Tuh Kalian yang login Buat akun baru sekarang Itu dapet Pemain bagus itu Si Ian Wright Legend langsung icon maksudnya ya Nah ini juga ada peningkatan nih kawan-kawan Peningkatan kemahiran Kalian juga harus Tingkatin Itu kalian ya Peningkatan kemahiran ini Ini dia yang aku maksud Skill tadi nih kawan-kawan Nah ini nih Skill ini nih Konsepnya nih kawan-kawan Konsepnya dengerin nih kawan-kawan Ini kalian nggak akan puyeng Kalian tingkatin kekuatan Passing Kecepatan Striker kedua Atau tembakan jauh Atau long shot Atau apa-apa kak Atau passing Itu akan berdampak ke Semua pemain kalian Nggak semuanya juga sih Maksudnya beberapa pemain yang Memang punya keahlian itu gitu Jadi nggak perlu pusing kali Karena yang kalian tingkatin ini Dia langsung auto Kena ke pemain kalian Jadi nggak usah milih-milih Aku mau tingkatin si A Si B Si C Nggak perlu pusing Tinggal Disuruh apa Disuruh apa Tingkatin Kalau misalkan ada pemain disini Tingkatin aja udah Tingkatin Ya Tingkatin aja Tingkatin aja Dan apakah levelnya ini Akan berpengaruh Dan akan membuat kita salah buil Nggak Nggak akan Nggak akan salah-salah buil kalian disini Jadi disini tuh kalian tingkatin Tingkatin aja nih Kan ada tiga tuh Ada tiga Ya kan ada tiga tuh Ada peningkatan kemahiran tiga Nah itu berarti Tandanya ada tiga pemain Yang kena di kalian Skillnya Kalian nggak harus Tingkatin semuanya Nggak harus Tingkatin aja Tiga orang aja Yang paling atas biasanya Karena yang paling atas itu Yang direkomendasikan sama dia Nah ini Kena pemain kalian Berarti dia punya skill menendang Terus juga Yang ini kemahiran dia Dia punya kemahiran juga nih Kontrol bola Si Pulsik Nah ini ada nih pemainnya Pemain yang terpengaruhnya ada Nah kalau yang bawah Kan ini tiga tuh Nah yang bawah ada nih Mario Sama Ian Roig Belum kemasuin Berarti ada Ian Roig ya Anjrit Pemain baru langsung ada Ian Roig loh Gila IE baik sekali Baik sekali Ini aku mau ganti Ian Roig dulu anjir Gila cowok Bagus banget ini Ian Roig Wih Gila Gwil akun baru tapi udah bagus ya Ini banyak pemain striker loh Si Wenner Ada sih Eh bentar Ini kenapa kesini Apaan nih Apa lagi Oh Oh disuruh Pemain pengganti Oke pemain pengganti Oh pemain penggantinya gitu Gitu Klik dulu Pemain penggantinya mau kalian taruh siapa disini bisa Tuh Pemain gantinya disini taruhnya nih katanya Oke Caranya langsung aja lah Kasih tau caranya gimana Yang disarankan juga bisa Kalau kalian yang mau disarankan Nah tapi akan lebih baik kalau kalian milih sendiri ya Oke Pergantian otomatis dalam pertandingan Nah Kalau kalian gak mau ribet Misalkan pemain kalian Tiba-tiba ada yang gantiin aja Nah kalian pilih yang pemain pengganti otomatis ini Jadi nanti dia otomatis akan terganti pemainnya Kalau kelelahan itu akan terganti sama pemain cadangan kalian Jadi dia ada pemain otomatis juga Gila gak tuh Gila gak tuh Nah udah paham ya Yaudah ini aku aktifin aja nih Pemain pergantian otomatisnya Aku aktifin nanti Pemainnya bakal berganti sendiri cadangannya Tapi kusaranin sih Jangan otomatis sih Kalau kusaranin ya Nah ini aku pemainnya mau Kuganti siapa ya Si Werner lah Oh si Werner boleh sih Werner boleh Tapi dia ST kawan-kawan Bukan RW ya Ini tuh formasinya gak cocok sebenernya Jadi harusnya itu dia itu di tengah gini harusnya Nah kalau si Pulsik masih oke lah Gitu loh Tapi si Werner ini gak cocok sebenernya Cuman gak apa-apa lah RW dia gak nambah apa-apa Tapi boleh lah Bisa aja lah untuk pemain depan ya Bear Striker Nanti kalian benerin sendiri aja Tim kalian ya Nah ini aku ngasih basic aja Nah ini tadi peningkatan kemairan tadi tuh Tingkatin aja Nah ini sekarang kena si Ian Wright nya Pemain terpengaruhnya kena Sama pemain cadangan juga kena Ya Oke tingkatin aja Tingkatin yang Yang disuruh-suruh aja kawan-kawan ya Kalau misalkan Eee Apa namanya tuh Skill ini itu gak ada disini tuh Peningkatan kemairan Tapi gak ada nih Bacaan disini nih Satu dua tiga atau empat gitu tuh gak ada Tapi disininya tuh masih ada Terserah kalian Kalau kalian punya goal banyak gitu ya FIFA point FIFA coinnya ini banyak Yaudah kalian tingkatin aja semuanya Tapi kalau menurutku sih jangan sih Karena Rata-rata itu yang kena pemain cadangan pula lagi Tuh Pemain cadangan Jadi pemain cadangan doang Kadang pemain cadangannya mungkin gak kalian masukin juga Cuman Ditaruh di cadangan aja Jadi mending lebih baik ini aja Pemain yang Ada di starter kalian aja yang ditingkatin Tapi terserah balik lagi ke kalian ya Balik lagi ke kalian ya Oke Nah selanjutnya udah selesai untuk build pemainnya Tadi kita disuruh ngapain ya sama si Mbappe ya OFR kayaknya tadi ya Coba OFR yang tertinggi aja lah Yang tertinggi aja Biar masuk pemain ya Oke nah ini udah yang tertinggi nih Udah yang tertinggi nih OFR kita meningkat sekitar 76 OFR Nah Peningkatan kemairan ada satu lagi nih Oke Kita klik Kita klik Oke Nah Oke Kalau dia minta OFR agak tinggi dikit nih kawan-kawan Ya caranya gitu ya OFR ya Yang tertinggi aja pilihan nanti itu tertinggi jadinya OFR nya Nah satu lagi nih yang supaya bikin OFR kalian tinggi nih Jangan ada cadangan nih kawan-kawan Jangan ada cadangan Kalau ada cadangan dia OFR nya itu mempengaruhi gitu Jadi kalau misalkan kalian mau OFR nya tetap tinggi Kalian hilangin cadangannya nih Biasanya gitu Kalau gak salah tuh biasanya gitu loh Pokoknya jangan pakai pemain cadangan dah Apalagi pemain cadangannya tuh lemah Nah OFR nya naik tuh OFR nya naik Jadi 77 Nah 78 sekarang Ya gitu ya Caranya ya Oke Jadi kalian gak usah pakai main cadangan Udah biarin yang kayak gini aja Jadi OFR nya itu sekarang udah 78 Kadang mungkin misinya Kalian disuruh kayak gitu ya Tingkatin OFR Mungkin disuruh Mbappe kan Nah kayak gitu caranya nih kawan-kawan Oke udah Nah Pertukaran dibuka Ayo kita lihat Bagaimana kamu bisa memanfaatkan Untuk membuat ultimate team Oh pertukaran Nah Kalau yang ini nih kawan-kawan nih Aku jarang sih Jarang pakai ini kawan-kawan Sumpah Jarang kali Itu tuh bisa Dapetin pemain disini juga Dengan cara ya Tukar-tukar gitu lah Tukar-tukar Apa yang dibutuhin disini gitu Cuman aku jarang gunain ini nih Asli jarang kali Ya untuk dapetin 200 ribu koin Kalian pelajari sendiri lah yang ini ya Ini soalnya Buat masukin pemain nanti di dalamnya ini Terus bisa kalian dapet ini Jadi intinya Masukin pemain kalian Barter sama 200 ribu koin Kayak gitu lagi Ada 50 ribu koin Ada sama paket ikon dasar Ini biasa pemain nih Dalamnya nih Sama ada akhir era Ini pemain Balai Juga kayak gitu nih Sibel Kalian tukarin Sama pemain-pemain lah Pemain-pemain yang Dibutuhin disini Pemain La Liga 3 orang OFR 93 plus Alu janganlah Gak usah lah Yang pertukaran ini kurang worth it Kurang worth it Untuk veteran-veteran aja biasanya nih Nah sekarang kita mari dengarkan lagi Si Mbappe ini bacot ya Mbappe bacot mana? Kok gak nongol? Kok gak nongol? Barusan aku kalah Lawan orang Aduh Ngapain lagi ya? Ini Misi Kawan-kawan Misi Pipa ini tuh grinding hariannya ada Misi Ya Ya Jadi kalian tenang aja Kalian gak akan gabut di pipa ini coba Ada misi Tiap hari dikasih Untuk apa? Untuk dapetin koin Untuk dapetin pemain Nah Lihat Dapet koin Koin ini untuk apa bang? Untuk beli pemain di pasar Nanti ku ajarin juga Ya kan? Oke Nah Ini dia tuh mulai Nah Kalo kalian bang Aduh aku bingung bang ini Apa ini bang? Latihan seorang pemain ke level 3 Apa ini bang? Apa ini? Latihan pemain ke level 3 Coba aku klik dulu Mulai Latihan pemain ke level 3 Katanya Apa itu? Aduh aku pusing Aku pusing Itu caranya nih kawan-kawan Ini pulsi kalian yang kalian latih tadi Ini kan level dia udah 2 nih Ada bacaan 2 nih Level dia Kedua nih Nah coba kalian klik dulu Lati Kalian klik dulu latih dia Nah Kalian klik latih Kalian klik ini Nah Kalian klik aja ada orang yang muncul di 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 tempat dia ini Klik aja terus kalian pencet latih Pencet aja latih Nah Pulsi kita Berhasil ditingkatkan ke level 3 Itu dia yang diminta sama misinya Ya Balik lagi kita ke misi Ya Eh bukan Nah ini udah balik kita kesini Udah level 3 kan dia Udah level 3 Udah level 3 Balik ke misi Balik ke misi Balik ke misi tadi Dia Diajarin sampe akar-akarnya Ditunjukkan Udah Kita tingkatin Nah Klaim Nah Kita klaim Gampang Gampil Gitu Jadi hati-hati kalo kalian latih pemain ya Jangan sampe Ian Roy kalian kalian latih Ilang dia nanti Maksudnya Ian Roynya gak apa-apa dilatih Maksudnya Tapi pemain lain Kalian latih terus pake Ian Roy Ngelatihnya Bukan kayak gitu konsepnya kawan-kawan nih Bisa hilang nanti tuh Ian Roy kalian Hati-hati Nah ini apalagi nih Ini apalagi Nah Kita dapet pemain nih Mudah-mudahan dapet pemain 80 plus ya Ini Jadi di awal-awal itu kawan-kawan ya Banyak kali hadiah yang dikasih sama Oh Apa ya IE ini gitu loh Jadi kita jangan takut sebagai player gratisan Sumpah game ini tuh dituntut kalian buat grinding Hari-hari grinding Hari-hari grinding di pipa Player free to play Bisa juga Gitu loh Bisa juga Karena game ini tuh mantep Grinding hari-harinya Hari-harinya grinding aja Hari-harinya grinding aja Aku pemain aku aja Free to play aja Sekarang ini udah nyentuh ke angka 60 juta kawan-kawan 60 juta total-total semuanya sih Itu gede-gede bak Udah gede kali bagi aku tuh Udah gede kali Ini aja sekarang kalian Anggap aja nih baru mainin Udah berapa nih Udah 1 juta kan Nah ini ada lagi nih Dapet lagi kalo kalian mau pingin Nelesain misi jalur Eh apa juga Jago seluruh bagian 2 Nah ini dapet pemain juga nantinya disini Kalo nggak dapet coin Gitu gampang tuh ada misi lagi tuh Jadi masih ada banyak misinya disini Kalian selesaiin Jadi awal-awal tuh kalian Ya Ya gimana ya Ya main aja misinya Main misinya semuanya kawan-kawan Oke Nah itu Dapet permata Dapet point harian Dapet XP Dapet umpan jauh Itu skill-skillnya juga Nah ini banyak misinya nih Tuh Kalian liat nih Ada misinya Ah ini bisa di claim nih Nah ini bisa di claim nih Biasanya disini nih Claim-claim ini dapet XP star pass gitu nih Biasanya yang aku bilang tadi Star pass wajib beli gitu Kalo kalian memang rajin ya Biasanya dapet star pass disini nih Dapet ini XP star pass Nah tuh Credit star pass Kali 100 Credit star pass kali 100 Ini ngon-ngon Kalian bisa nge-claim star pass Tapi yang gratis ya Yang gratis Dia ada yang premium ada yang gratis Juga dikasih kayak gitu Dikasih gratis Tetap player free to play Tetap bisa grinding Ya kan Walaupun kalian gak top up top up Grinding tetap ada di pipeline Oke Yang mana lagi Yang mana kita selesaikan Kuselesaikan semuanya co Oke Oh Kalo yang ini nih kawan-kawan Kalo yang kamelot ini tuh Nah kalo yang ini tuh sebenernya Ini event sih Kalo yang ini ya Kalo misi ini nih Kamelot ini tuh sebenernya Event ya Jadi itu gak Bukan tutorialnya ini Ini event ya ini Yang kalian harus wajib selesaikan Sebenernya ini wajib juga diselesaikan Tapi yang ini nih Ini Nah ini Ini dua nih Ini dua nih wajib nih Ini dua Kalo yang ini Sebenernya wajib juga yang ini Tapi ini event ini Jadi kalo kalian mau dapetin pemain dari event bisa Kalian selesaikan yang ini juga Tapi memang semuanya kalian selesaikan aja Tiap hari gitu Nah ini lagi Oke kayak aku bilang tadi Bang gimana caranya yang dapetin goal Itu banyak kali tuh goalnya 16 goal lagi tuh kita butuh Gini caranya kawan-kawan Ini ada rival division nih Kalian pencet Rival division Ya Nah ini serangan versus ini nih Serangan versus ini kalian klik Kalian Akan Ah ini dia nih Diajarin sama Mbape juga ternyata Diajarin juga Ada Mbape disini Tenang aja Tuh kamu akan bersaing dengan pemain lain di seluruh dunia Untuk meraih hadiah asiat Klik disini Nah ini lawan orang online nih kawan-kawan Ini lawan orang online nih Tapi gak tau nih di awal-awal Lawan online Apa enggak Tapi kayaknya nih Pipa dulu deh Yang maksudnya komputer dulu kayaknya Oke Nah ini Intinya disini kalian itu Nyetak sebanyak-banyaknya goal nih kawan-kawan Pakai pemain kalian Nah ini hebatnya pipa co Ini baru pertama kali aku main game bola Isinya kayak gini gitu Jadi gak cuman kita lawan orang Tapi juga ada serangan versus kayak gini nih Ini juga diajarin Sampai mendetail Aduh Sampai mendetail tuh Aku kumpan terobosan lah Langsung Tendang Langsung tendang Langsung tendang Gampil Peluang bagus Oke Oper aja kebawah Tendang langsung Nah ini yang bisa bikin goal kalian itu banyak Misi goal tadi itu selesai ini apa kayak ini Tendang Gitu caranya Gitu caranya Pokoknya intinya Cetak goal sebanyak-banyaknya intinya Nah ini kejar aja Kejar-kejar bolanya Oke Dapat bolanya Buang Oke Itu counter attacknya tadi ya dari lawan Kalau Oke dah Oper Tendang Nah Jadi banyak-banyakan Eh Salah ya cowok ya Aku kameranya harusnya kesini ya Kambing Kalian biarin juga dia tendang sendiri loh Oh Nah ini kalian juga bisa pakai emote-emote nih Balas emote Nah Agak dia apa kan Balas emote ya Tendang langsung Oke Aduh Nah Harusnya Harusnya bisa ini Ini sebenernya bisa gocek deh sih Bisa gocek dua kali gini dia Goceknya Nah gitu Anjir tapi Si Ian Drake ini dia nggak Maksudnya bintangnya itu nggak bintang tinggi dia Biasanya kalau bintangnya bintang tinggi itu Gocekannya itu ada banyak kawan-kawan Oke Ya Intinya gitu lah pintar-pintar kalian lah main ya Pintar-pintar kalian ngegolein Aku yakin kalian lebih banyak goalnya daripada aku ya Tendang dari sini juga bisa langsung Tendang-tendang aja di sini mah Sampai waktu yang udah ditentukan ya Waktunya habis bentar lagi tuh Satu Udah ada 0-0 Udah Ini udah selesai nih Udah selesai Gitu kawan-kawan Cara buat kalian buat nyelesaikan goalnya itu kayak gimana tuh gitu caranya Oke Nah ini dia Nah itu tuh juga nanti fans kalian meningkat ya Fans itu tuh kayak gimana ya Intinya itu kayak point rank kalian lah Point rank kalian itu masih 200 300 Jadi kalau dengan point rank yang 7700 Rp Emang apa Kalau point rank kalian makin banyak itu kalian mungkin akan meningkat jadi amatir 3 Amatir 2 Amatir Nah ini dia nih kawan-kawan Nah di sini ada amatir 3 Amatir 2 Amatir 1 Nah dari sini juga kalian bisa dapetin goal Buat kalian yang mau nyari Bang gimana caranya buat dapetin goal Nah dari sini juga bisa dapetin nih Setiap kali kalau rank kalian naik Akan dapat 10.000 20.000 40.000 80.000 Jika kalian turun balik Misalkan kalian amatir 1 Udah naik ke Pro 3 Dan kalian udah dapet nih Hadiahnya Yang Pro 3 nya dapet 80.000 Terus kalian turun ke amatir 1 lagi Terus nanti naik lagi ke Pro 3 nya Apakah dapet lagi 80.000 nya Enggak Enggak dapet Udah Udah dihitungnya kalian Pro 3 gitu Jadi jangan kalian kira Kalian bolak balik aja di Pro 3 Amatir 1 Terus nge GB Ini ya nge GB goal gitu Nanya dapet goal 80.000 Turunin lagi Nanya nge-nge-nge Enggak gitu konsepnya Enggak Pokoknya intinya kalau kalian udah Pro 3 Terus turun ke amatir 1 Yang dihitung tetap Pro 3 Nah jadi ku harap kalian ngerti lah Maksud aku tadi ya Oke Nah gitu cara buat dapetin goal nya Dari kalian naik Ningkatin rank Serangan versus kalian Nah aku disini sebenernya Udah sebenernya ya Kalian bisa dapet Satu versus satu juga disini Satu lawan satu ya Cuman belum Ini nih belum bisa nih Karena disini disuruh Ningkatin Apa namanya Serangan versus nya ini Itu ditingkatin sampai amatir 3 Oh iya sampai amatir 3 Coba deh Ditingkatin ya Ditingkatin Ditingkatin Coba Ditingkatin Oke Ditingkatin Ini lawan orang nih biasanya Lawan orang Tapi masih gampang kali lah Nah ini baru Dia bikin akun juga nih Ini bikin akun juga nih Jadi biar kita bisa main head to head nya juga Sekalian ya Wuhs Anjir Pemain-pemain sekarang dapet Ian Wright langsung Amping Gila Gila sih Oke dapet Dapet ini nih Dapet hadiah juga kita Kalau kita menang ya Ini cara buat dapetin goal nya juga bisa dari sini tuh Dapet 1000 Nah Ada hadiah Nah Kita dapet hadiah nih Oh Kalau kita naik Serangan versus nya Kalau naik Peringkat itu dapet hadiah lagi Kayak tadi ku bilang Nah ini kayaknya kita udah serang Udah amatir 3 deh kayaknya ini Coba kita lihat Amatir 3 ya Oh iya Nah ini dia Kita udah amatir 3 Oke Nah ada hadiah Banyak kali hadiahnya Banyak kali Banyak Hadiahnya banyak Dapet 20 Rebu Ini Abis-abis tutorial ini Kalian bisa langsung dapet pemain yang harga 5 juta kayaknya Pake duit kalian Beli aja tuh pemain-pemain Mau beli Ronaldo juga ada harganya Harga Mungkin harga-harga 5 juta Mungkin ada mungkin kali Mungkin Gitu Pokoknya bisa dapet pemain-pemain bintang juga kalian kayak Messi Siapa idola kalian Pini Jangan Jangan Pini Oke Jadi Nah ini dia nih konkon Oke tadi ku bilang tadi kan apa Kita mau nyobain yang Satu versus satunya kan Sekarang kita udah ningkatin amatir 3 kan tadi Coba kita klik sekarang Nah Satu lawan satunya juga udah aktif Kita cobain Kita cobain Ya Kita cobain cara ngebuka supaya Ah ini satu lawan satu Si Mbappe datang lagi Ya intinya kalo satu lawan satu ini Penjelasannya ya Kalian lawan orang gitu Itu aja sih sebenernya Kalian lawan orang dengan tim kalian atau squad kalian itu lawan Squadnya orang gitu Kayak main bola kayak biasa Ya tinggal oper-oper siapa-siapa yang menang Gitu udah Oke Nah ini Ini dia nih Kita akan lawan Ini gak tau nih Entah komputer Entah orang betulan Tapi Memang Ah ini dia yang bermasalah nih Ini bermasalah kali nih Ping disini tuh sering gede Sering gede Ping disini Tapi buat kalian yang mau pingnya itu lancar kawan-kawan ya Kalian tuh pake VPN VPN satu 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 gitu Ada VPN satu 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 gitu Kalian cek aja lalu di google VPN satu 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 gitu Oke Nah ini oper-oper aja Nah yang mempengaruhi kalo nge-lag kayak gini tuh kawan-kawan Kalo nge-oper jadi delay gitu Oke ini Ian break ya Tendang dari sini langsung Bo Uh Tendang Tendangan Ian ini Aduh Kayak mana ya ku bilangnya ya Ngeri Ngeri kali Jadi kalo udah satu lawan satu itu lawan orang nih gawan-gawan ya Jadi kalian ingat itu ya Ini kita lawan orang ini Orang online Tapi biasanya kalo awal-awal kayak gini tuh Ini dia Biasanya dikasih komputer dulu Tapi Memang rata-rata nih lawan orang online disini Jadi Kawan-kawan ya Buat kalian yang disini Kalian jangan takut tiba-tiba kalian lawan orang yang jago gitu Enggak Enggak akan Enggak akan tiba-tiba kalian dapet orang yang jago langsung Enggak akan kawan-kawan Akan setara lah Akan setara dengan Rank kalian Ya Dengan kemampuan kalian Enggak mungkin tiba-tiba lawan orang yang jago Karena disini tuh Kalian main sesuai dengan Point rank kalian Gitu-gitu Oke tendang aja langsung Aduh gak goal Kalo Ian rank kan langsung goal gitu Ini mah tinggal nyata aja Pokoknya tinggal di mainin Tinggal di Apa namanya Ya Kalian-kalian lah Kayak gimana gitu Tuh Tuh Sprint Tuh Kalo-kalo-kalo ini Kalo ngelag kayak gini nih Susah kali nih Oh iya Oh bisa fake shot juga disini Tuh Anjir Untuk-untuk skill-skillnya Untuk yang aku baru san lakuin itu fake shot gitu gini kawan-kawan Jadi tombol tembaknya dikiri Dikiriin Jadi kayak dipendem dikiriin gitu Makanya dikiriin langsung gitu Dikiriin entah dipendem dulu entah dikiriin Pokoknya intinya Langsung dikiriin gitu Tombol temboknya Sama analognya diarahin juga Biar fake shot Fake shot Fake shot Fake shot Coba sekali lagi ya Biar kalian paham ya Oke Untuk fake shotnya Tombol tembak kan ada tuh Atas Bawah Sama Kalo yang bawah kan Oh Ini Tendangan pisang Kalo yang atas itu Tendangannya agak lambung gitu kawan-kawan Tapi pelan Nah Kalo yang kiri Itu fake shot Yang kiri Tendangan kita lihat ya Fake shotnya Anjir Salah 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 Mana Aku mau kasih ke Ian Roy dulu Oke fake shot Fake shot Terserah kalian mau selama apa Terserah Mau selama apa terserah Yang penting fake shot Nah gitu Tendangan palsu namanya ya Ah Terserah kalian Mau kayak gimana Ah Terserah Ya kan Ah Langsung tenang Ah Mamam tuh Mamam Kayak gitu caranya Kawan-kawan ya Gitu caranya Gampang ya Gampang lah Oke Karena ini cuman tutorial dong nih kawan-kawan Aku skip aja ya Langsung ke Keselesainya aja Oke Nah Selesai nih kawan-kawan Untuk Satu lawan satunya Sekarang kita lanjut ke tutorial selanjutnya Yang basic-basicnya aja nih Ya biar kalian tuh Bisa gitu ya Yang mudah dipahami aja lah Ya kan Yang Kalian kalo misalkan tutorial tuh Pasti akan ngelewatin itu gitu loh Biar gak susah-susah kali nanti kalian tutorial Tapi Kayak gak mungkin Susah deh tutorial ini Gampang Pasti gampang Soalnya diajarin secara terperinci Kawan-kawan Detail kali Soalnya dia ngajarin Makanya Tutorial pipa ini tuh Kayak lengkap kali lah Porsi lengkap Bagus Untuk orang-orang Yang mau pingin nyobain pipa itu Kalo main tutorial Sampai nanti itu Lawan satu versus satu Kayak aku barusan ini Seharusnya udah clear sih Main pipa udah bisa kalian Kayak dapet hadiah lah gitu Lihat dapet hadiah Dari awal itu Kita gak usah mikirin gold dah Itu kayak Kaya gold tuh datang sendiri ke kita Datang sendiri Datang sendiri Karena banyak kali hadiah-hadiah Yang bisa kita claim Kalo kalian mainin tutorial Kayak aku bilang tadi Nah ini dapet lagi nih 2500 Jadi itu duitnya Datang sendiri ya Datang sendiri Datang sendiri Oke kita kembali lagi ke lobby ini Apa lagi ya penjelasan Oh Simbape ngobrol lagi Bursa transfer Oh Pasarnya terbuka juga nih Nah ini ada pasar juga nih Pasar juga nih Nah disini Buat kalian yang mau pake Koin pipa kalian Mau beli pemain disini Ya Tuh Nah ini dia nih Kalo kalian mau beli-beli pemain disini Tuh Buka transfer Nih kalian liat nih Tuh Pemain-pemainnya harganya berapa Kalian liat Kalian liat Oh 118 juta 40 juta 40 juta 54 juta Tapi ada harga pemain yang murah-murah juga Ya kalo kalian mau beli Pemain-pemain yang disini ya Kalian harus ngumpulin duit gitu Intinya Ini duit kita baru 160 ribu Apakah 160 ribu dapet pemain bang? Dapet Pemain-pemain yang 160 ribu juga banyak kawan-kawan Contohnya pilih aja ya Misalkan liganya Liga Seri A Ya kan Seri A nih Udah muncul nih seri A Ya kan Nah terus pilih yang ini nih Urutan menurun Nah pilih aja urutan yang nilai pasarnya menurun Eh bukan Salah Itu yang paling tinggi Nah ini Tuh Urutannya pasarnya yang paling rendah lah Paling rendah 400 ribu Nyata 400 ribu Tapi masih banyak Sumpah Kawan-kawan Masih banyak Kalo kalian hilangkan liganya pun juga masih banyak Liat ya Dan liat-liat Yang paling murah Oh gak bisa Gak bisa Gak bisa Pokoknya intinya kalian pilih aja Ada banyak Banyak yang lebih murah lagi kawan-kawan dari 400 ribu Dan banyak main-main yang bagus Di harga 400 ribu Kebawah itu masih banyak Pemain-main bagus Maka kalo kalian mau nyaranin-nyaranin juga Atau kolom komentarku yang mau nyaranin untuk pemula-pemula kita Beli-beli apa aja pemain yang bagus gitu Untuk pemula-pemula kan Yang budgetnya mungkin di bawah 3 juta gitu Untuk pemain-pemain yang udah bagus Kalian boleh komentar di bawah Biar pemula-pemula ini semua juga bisa ngerasain gitu Main pipa ini Bisa beli-beli pemain dan juga Merasakan ke-OP-an pemain-pemain yang murah gitu Ya jadi yang kalian kira pemain murah tuh gak OP Eh maksudnya gak OP Maksudnya gak layak buat dimainin Gak di pipa nih pemain murah juga Worth it Sumpah Ya Sumpah Makanya kalian boleh saranin juga Untuk veteran-veteran pipa Di kolom komentar aku bahwa Pemain-pemain yang murah di bawah 3 juta ya kan Satu squad duelnya ada pasti Oke nah sekarang itu untuk pasarnya nih Untuk pasarnya Mbappe muncul lagi gak Muncul lagi gak dia Biar kebuka dulu semua fiturnya nih Oh Liga belum nih Kalau Liga Oh untuk mencapai Liga itu kita harus butuh level 10 nih Cuman level 10 nya kayaknya agak mustahil juga kita gapai ya Nah kita ngomong-ngomong starpass tadi nih gonggong Starpass tadi kayak aku bilang Kalian gak beli starpass juga gak ada masalah Tapi kalian bisa dapet yang gratis yang bawahnya tuh Tapi bisa gratis tuh Dapet yang gratis Jadi kalian gak ngebeli starpass pun dapet yang gratis Starpass gratis Hadiahnya gimana bang Hadiahnya ya Sesuai dengan yang kalian bayarkan ya Gratis gitu Hadiahnya ya Hadiah-hadiah begini Apakah aku dapet pemain juga bang Dapet Nih Dapet Rio Ferdinand tuh Ferdinand Kalau kalian jual nih Kalian lihat ya Ferdinand Bentar Klik dua kali Nah harganya 3.360.000 Itu harganya Kalau kalian rajin Ya Login Makanya aku bilang Pipa itu tuh Adalah grinding online Game grinding online kita Begitu gonggong Jadi gak Kalian main game bola itu langsung Kalian lawan orang jago gitu enggak Kalian tuh pasti akan lawan Sesuai dengan pemampuan kalian Musuh-musuhnya juga Dan kalau kalian bosen lawan Satu versus satu Lawan orang Kalian bisa lawan Main sama temen kalian juga Dan juga bisa main serangan versus tadi Atau kalian juga gak mau Yaudah selesai misi Misinya yang mana Mana aja bang Nih Nih misinya Misinya yang tadi Gitu Nah ini Ini siang ini Kalian mainin semuanya ini Kalian mainin ini Semuanya Semuanya kalian mainin Nah Mainin aja ini Gampang Kalian ikutin aja Pakai Bahasa Indonesia Kalau gak ngerti Bahasa Inggris Pakai Bahasa Indonesia Mainin Banyak claim-claim hadiah disini Jadi gak cuman kayak lawan orang aja gitu Lawan tiap login main pipa Terus Langsung battle lawan orang Satu versus satu Gak gitu dia Bisa kalian mainin misi Nah satu lagi nih kawan-kawan Satu lagi Menyangkut misi juga nih kawan-kawan Jadi tiap hari itu Itu ada misi yang di reset tiap hari Ya Nah namanya itu yang ini nih kawan-kawan Di acara langsung ini Di acara langsung ini kalian pencet Nah ini tuh Nah disini tuh Ada misi harian Misi harian yang kalian bisa selesaikan tiap hari Jadi tiap hari itu kalian selesai misi itu untuk dapetin hadiah Pertama yang tadi kubilang event Yang pertama event Kalian selesai juga nih Ini ada event Jadi banyak banget misinya Banyak Banyak Grinding Hari-hari grinding Tuh Tuh Ini dia nih Nah Klaim ini Klaim yang ini katanya tuh dapet 10 tiket setiap hari Tiketnya buat apa bang Tiketnya Kita lihat nanti tiketnya buat apa Gratis Klaim tiap hari Tiap hari diklaim Kalo kalian misalkan gak ngeklaim nih kawan-kawan ya Rugi Ya karena dapet hadiah Dapet hadiah ini tuh dapet tiket Terus kalian main ini Selesaikan ini Selesaikan ini SLS Ini lawan orang nih Ini lawan orang online nih Dua-duanya lawan orang online Ini serangan versus Yang ini satu versus satu Ya Yang ini Nah Hadiahnya mana bang Hadiahnya ini Tuh Hadiahnya ini Hadiahnya ini Nih Hadiahnya ini Tuh Ambil aja ini Hadiahnya ini Tuh Banyak Kalo kalian menang terus Kalian bisa ngeklaim ini banyak nih Ya ini sebenernya untuk event sih Yang ini Ya ini untuk event sih sebenernya Ini udah agak lumayan Kalo kalian udah main pipa sih Kayaknya orang Akan Gampang lah ngejelasin ini kawan-kawan Intinya ini event gitu kawan-kawan Belum lanjut yang lain cok Yang ini aku belum tau nih Yang ini tuh aku belum tau nih cok Ini kayaknya dapet banner ya Dan ini terpotong anjir Ini tuh terpotong Di layar HP ini tuh gak tau Terpotong gitu Atau memang kayak gini loh Lihat kepotong loh Setan Kepotong loh ongkawan kayak gini Oh intinya ini gak ada misi nih Gak ada misi sama sekali Gak tau kenapa nanti tiba-tiba Kalian bisa ngeklaim aja nanti Pencapaian footy Nah kalo Turliga Nah ini dia nih kawan-kawan yang aku bilang tadi Yang ini juga reset ya Tiap hari Pemburuan harta karun ini Reset tiap hari Ya Yang ini Turliga juga Resetnya kalo gak salahku 12 jam sekali Kalo gak salahku yang ini Kalian bisa dapet hadiah juga dari sini Dari misi ini 12 jam sekali Entah Entah Reset Sehari sekali gitu Lupa aku Nah ini kalian mainin ini juga Mainin ini kawan-kawan Ya Giring bola Balap lawan Mainin ini Nih kuajarin satu dah Kuajarin satu nih Kuajarin Gampang Gampang Kalian mainin ini Dapet Dapet Hadiah Buat ngeklaim pemain Hari-hari grinding Hari-hari grinding Ini giring bola doang nih Giring bola Giring bola Pokoknya ya Cepet-cepetan lah Giring bolanya Jangan sampe keduluan sama dia Oke pelan-pelan aja pelan-pelan Pelan-pelan Nah tombol sprintnya Tombol sprint Nah udah selesai Ya kan Pelan-pelan Pelan-pelan saja Udah selesai Berhasil misinya Berhasil misinya Tuh Buka Dapet hadiah lagi Buka Dapet hadiah lagi Oke Nah hadiahnya itu dimana bang Hadiahnya di sini Tuh di atas Udah ada Hadiahnya Hadiahnya udah ada di atas Nah kalian bisa gunain Poin Poin yang dapet tadi itu Buat ngeklaim pemain kayak gini Ada Sar namanya Ada Lopez Ada Gordon Atau Kalian gak mau ngeklaim pemainin Itu lebih murah sih Nih 35 Poin doang tuh Kan kalian baru punya 2 nih Kita belum punya 2 Nih 35 Jadi dikumpulin tiap hari Dikumpulin dari Tour Liga ini Klaim pemain yang 80++ Kata orang sih lebih worth it Buat ini sih Yang ini Ketimbang ngeklaim yang ini Tapi kalo kalian pemula kawan-kawan Mending klaim ini sih Soalnya ini bagus Pemainnya kayaknya bagus ini Jadi buat ngedapetinnya dimana Ya dari sini kalian selesaiin ya Buat ngedapetin poin-poin yang itu tadi Tour Liga tadi Dari sini Selesaiin tiap hari Tiap hari harus diselesaiin yang ini Oke Lanjut lagi Lanjut lagi Di Tour Latihan Nah ini juga nih Ini Tour Latihan juga Di Tour Latihan ini nih kawan-kawan Juga kalian selesaiin tiap hari Grinding lagi Grinding lagi Ya Selesaikan tiap hari Ya Ya Jadi kalian pilih yang ini nih Pilih yang paling ketiga ya Paling ketiga diantara yang sini Nah ini soalnya yang terakhir ini tuh Bayar pake pipa Pake koin pipa gitu Ya pipa point atau apa gitu sebutannya ya Nah ini tuh pake Jadi top up gitu nah Top up Top up yang gini Yang hijau-hijau nih jangan geleng-gli ya Gosa nih Nih hijau-hijau nih Yang penting yang ini nih Paling terakhir Yang ini Yang Paris Saint-Germain ini Pokoknya ketiga yang paling ke kanan lah Satu dua tiga Pokoknya gini Kenapa yang ini bang yang dipilih Karena ini tuh koinnya 20.000 kawan-kawan Cuman yang ini lebih mudah Ya kan Ini lebih normal Ini lebih susah Enggak juga Aku yakin kalian bisa lah Kalian bisa Kalian bisa nyelesaikan ini Mending ambil yang 20.000 nih kawan-kawan Ya ambil yang 20.000 ini Jadi kalian klik main gitu ya kan Main selesai gitu Selesai dapet hadiah Lagi Dapet hadiah lagi Yang latihan harian ini Cuman bisa tiga kali ya Cuman bisa tiga kali Jadi tiga kali kalian main Lawan Paris Saint-Germain ini Tiga kali Kalian kan dapetnya 60.000 tuh koinnya Nah itu tuh udah gak bisa lagi Jadi sehari itu Risetnya Ya aku gak tau nih Ini risetnya 6 jam 6 jam sekali Atau gimana aku lupa nih Pokoknya Dia riset tiap hari lah intinya Oke Cuman bisa tiga kali ya Dengerin ya tiga kali Oke udah Gitu Itu lawan Satu versus satu Lawan komputer itu Nah tantangan mode Aku belum pernah main sama sekali nih Tantangan mode Tapi katanya Kalau mau tantangan mode ini tuh Kita harus full TOTS Pemain-pemain bagus lah intinya Pemain-pemain bagus Harganya ya Harga 5 juta ke atas lah pemain-pemainnya Cuman lagi gak ada nih Champion ini Lagi gak ada eventnya Tapi nanti kalau ada eventnya Main itu Tapi kalian main Semua Satu squad kalian kan Sebelas Sebelas orang pemain tuh Sebelas orang pemain itu Harus pemainnya yang GGGG Pemain-pemain TOTS semua Gitu loh Baru bisa kalian main mode tantangan ini Nah satu lagi nih kawan-kawan Ini dia Ini Ini yang paling seru ya Ini yang paling seru nih Ini Kalau pipa tanpa ini Ini gak berasa kawan-kawan Pipa ini Karena ini seru kali nih kawan-kawan Ini yang Yang ngebuat channel aku tuh Kayak mana ya Jadi Jadi Kang Joki kawan-kawan di channel aku Jadi Kang Joki Karena disini tuh ada Ada mendapatkan TORES satu Cara mendapatkan TORES gimana kawan-kawan Caranya Gimana caranya bang Kalian Main dulu ya Main dulu aja Main dulu aja Main Main Pipa gitu ya Baru nanti mikirin cara ngedapetin TORES Main aja dulu ya Main dulu Nanti setelah kalian udah main Kalian Seminggu Atau 2 minggu Atau 3 minggu Kalian balik lagi Ke konten ini Terus komen di kolom komentar bawah Ya Cara ngedapetin TORES gimana Ya Iya Main aja dulu Sampai 2 minggu 3 minggu Baru balik lagi kesini Cara ngedapetin TORES kayak gimana Oke Kalau yang ini Nah Kalau yang utamanya itu Yang utamanya kawan-kawan Yang utamanya Kalau yang ini tuh Kalian selesaiin aja Kalau yang ini Negara ini Tuh Itu banyak tuh Ada negara Ada Liga Kalian selesaiin aja Ini misi juga Ini misi Ada tim Ya Ada yang tim Dan yang paling asik Yang tim ini Selain TORES yang asik tadi Selain TORES nih yang asik Yang ini lebih asik lagi kawan-kawan Ini asik banget ini Asik banget ini Ya pokoknya intinya kalian harus dapet kasilas ya Kalau kalian yang baru nonton video pipa aku Terus Kalian baru main Bener-bener baru main main pipa ya Dan terus kalian bisa dapetin kasilas kawan-kawan Garek Tepuk tangan aku Asli Respect Aku respect Gitu ya Aku tunggu ya Dua minggu Tiga minggu Ya karena aku Dua minggu Tiga minggu udah dapet nih kasilas nih Kalian Aku tantang Kalian baru main pipa Langsung dapet kasilas ya Screenshot Tandit Oke kalian selesaiin aja Bang gimana cara mainnya Masa perlu kuajarin lagi Kalau kalian udah selesai Sering Nelesain misi main pipa Apalagi kalian udah main tutorial dari tadi Aku yakin klik-klik ininya tinggal gampang aja sih Gak ada lagi basic-basicnya Paling Masih basic-basic juga tuh mengumpan Dua Lawan satu Gampang lah anjir Gampang tinggal selesaiin doang Tinggal selesaiin doang Tinggal selesaiin Klik Selesaiin doang Gampang anjir Ya gampang Ini udah sejam Hampir dua jam Aku ngejelasin ini Gila Buset Ada yang nonton gak nih Sampai akhir Oke udah tinggal loper Tembak Udah selesai Eh belum-belum Lima kali ya Ya tembak lagi Udah Begitu sampai lima kali Oh udah enggak Enggak sampai lima kali Poin doang Poin Oke tuh Pangan Selesaiin ini Karena buat apa diselesaikan yang itu tuh kawan-kawan Buat dapetin pemain sama duit Coin lagi Coin-coin Pokoknya itu kalian gak usah khawatir kawan-kawan Kalian pikir kalian gak akan bisa beli pemain 10 juta Pre-to-play Gak mau Bacot Pasti bisa Jangan khawatir Karena IE ini akan baik sama kalian Apalagi kalian pemain-pemain baru itu duit semua Ya Nih kalian lihat nih Kalian mau nyelesaikan ini Dapet duit 100 coin Nah Dapet lagi 150 Dapet lagi 200 Nah Dapet lagi nanti pemain Spanyol 70 Nah Dapet lagi 300 ribu Tenang Coin datang sendiri ke kita Coin datang sendiri Ya Jangan khawatir Oke Udah Nah Nanti kalian di ujung Kalian lihat Dapet siapa? Dapet siapa? Carlos Puyol Carlos Puyol Pemain Legendaris Dari Barka Yaitu Kapten Yang disegani sama semua klub Yang dihormati lagi Carlos Puyol Kalian dapet langsung Ya Tuh Di Liga ini juga gitu Dapet pemain juga Tapi Kalian harus selesain dulu yang negara tadi Ya Selesain dulu yang negara Baru nanti kalian kesini Nanti di oper Dapet siapa? Dapet Gerard Ya kan? Dapet Gerard Dapet Gerard Jadi ku bilang apa? IE itu akan baik hati ke kalian yang baru main-main pipa Dikasih Tanpa top up Ini pemain bisa dijual gak bang? Bisa Jangan bacot lagi Bisa Kalian kira ini game apa? Bisa dijual pemain-pemain kalian Bisa dijual Itulah kenikmatan pipa ini Bisa ngejual pemain Nah yang paling ujung apa lagi? Nah ini lagi Nanti kalian bisa dapet koin tuh Lihat 700 ribu 700 ribu koin 1 juta setengah koin Tuh 2 juta koin Dapet 2 juta? Dihitung-hitung aja semuanya Kalian dapet berapa nanti tuh? Ya Terakhir Kalian dapet Kasilas Kasilas harganya nih Ku tengokin ke kalian 4 juta 490 4 juta 4 juta Udah kebayang belum? Udah bisa dapetin pemain 10 juta belum? Udah bisa kan? Kebayang kayak gimana caranya kalian dapetin pemain 10 juta Ronaldo bisa dapet Gampang kan? Gampang Koin pemain itu datang sendiri Ya kan? Datang sendiri Gak perlu dicari-cari Kalo di pipa ini tuh gak perlu dicari-cari Aduh aku harus menggocek duit ini Harus menggocek duit Gimana ya? Bisa kalah skill aku nih kalo gak ada gocek duit Hei Anda mau lawan siapa? Masalahnya itu kamu kalo Mau gocek duit di awal-awal Kamu lawannya masih Yang biasa-biasa aja Ranknya juga masih kecil gitu Jadi gak tiba-tiba kamu ngelawan yang paling jago Gak tiba-tiba Kamu tim kamu bagus sih nih misalkan nih Bagus anggaplah pemain timmu tuh adeganya 100 juta total total gitu awal-awal Sedangkan fiturnya aja belum menyediakan itu gitu Fiturnya aja belum menyediakan untuk kita mengeluarkan duit banyak Memang kita dituntut buat grinding dulu di awal-awal ini Itu dia pipa Itu dia pipa Nah Jadi tenang aja kalo kamu yang mau top up ya silahkan Gak ada masalah juga gitu loh Pemain kamu udah bagus duluan ya kan? Rank-ranknya masih di bawah gitu Nanti mungkin kalo udah di rank-rank atas Barulah kerasa itu pemain-pemain yang tadi kamu beli itu ya Pemain-pemain yang ratusan juta itu Ya kan? Tapi memang alangkah bagusnya untuk pemula ya grinding aja dulu Grinding Sama kita sama-sama grinding kok Aku juga grinding kok Hari-hari aku tuh grinding Hari-hari aku tuh nyelesain misi Hari-hari nyelesain misi Klaim misi daily Terus nyelesain yang event tadi Event Camelot tadi itu Gitu-gitu aja ke hari-hari aku Lawan orang juga iya gitu Buat ningkatin rank fans itu tadi ya Rank-rank point lah Rank point itu Rank penggemar lah Rank penggemar Tuh Ya silahkan Kalo kalian mau ningkatin juga Dipersilakan Bagus Kalo mau ningkatin juga Dapet gold juga Dapet coin juga Dapet hadiah juga Bagus Nah terus kalian yang rehat Mau pingin main bareng kawan Juga ada versus teman gitu Jadi Enak Gitu kawan-kawan Pipa ini Disediakan semua kalian Disediakan Jadi dia tidak pilih kasih Kalian mau top up silahkan Mau free to play silahkan Disediakan tempatnya Itu dia yang bagus Gue bilang kawan-kawan Jadi kalau kalian yang mau main game bola Ya kan di HP Ini Ini Ya kan Yang gak perlu top up kalian ini Ini Pesaran ini Ya Jadi Ya Kewarapkan sih Kalian bisa Dapat sesuatu lah Dari Video tutorial Bermain pipa ini ya Jadi Kalo ditanya Kenapa harus main pipa Ini dia Harusnya kenapa Dari yang kalian bisa simpulkan semua gitu Gameplay ya Kalian udah bisa lihat sendiri gitu Gak sesulit itu juga Main pipa Ya kan yang awal-awalnya udah mengira Wah gila pipa itu pasti gamenya sulit ya Terus gamenya gak bayar ya Kayak gimana kawan-kawan menurut kalian Game pipa itu kayak gimana pipa mobile ini Gak bayar kan Gak bayar Gak sesulit itu juga gitu loh Terus kalian yang mau free to play grinding Disediakan Udah Sesimpel itu aja gitu loh Oke Jadi Ya Ya itu aja lah Untuk tutorial dari aku nih kawan-kawan Jadi silahkan buat kalian yang mau Ikutan Mau main pipa Silahkan Ya kan yang mau gak ikutan juga gak apa-apa Tapi yang jelas Terima kasih sudah mendengarkan Penjelasan saya dari tadi udah sejam Ini kayaknya video terpanjang yang pernah aku bikin gitu ya Selama hidup aku video terpanjang ini ya Oke jadi gitu aja lah untuk video kali ini Engga-engga sampai jumpa di episode video selanjutnya Gila panjang kali Panjang kali udah kayak nonton film Bye bye semuanya thank you Assalamualaikum Jangan lupa download pipa Bye 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 bye